Jadi banyak orang salah kaprah mengira ini masalah uang. Kayak, core of the problem-nya itu adalah uang. Padahal bukan. Padahal apa? Core problem-nya adalah... Kejujuran. Tapi nyokap lu pernah minta maaf gak? Kalau lu yang tersakiti selama ini. Kayak, mama minta maaf ya, mama bohong. Pernah gak? Kalau untuk bohong, enggak. Jadi jawabannya selalu cuma, Iya, aku tahu aku salah. Tapi aku ngelakuin ini buat keluarga. Oke, oke, oke. Apakah itu yang meminta maaf? Gue merasa itu... Gue gak pikirnya sih. Gue sebagai anak yang akhirnya di umur 28 ini Gue baru menyadari adalah gue merasa Mereka memandang gue sebagai... Mesin uang? Kasarnya mungkin begitu. Tapi gue harus bilang... Investasi kali ya. Jadi dia merasa... Lu bisa ada di sini, lu segede ini. Ya karena deal kita. Jadi pada saat anak gue masuk rumah sakit tahun 2021. Kan akhirnya gue biar sama sekali gak ngambil pinjaman dari orang tua gue. Tapi fotonya yang gue share ke grup keluarga. Tetap dipakai sama nyokap gue untuk kas bon. Gimana, aset itu udah aman? Aman. Halo. Lah katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya salah pak, kebalik. Oh katanya acara ngobrol santer komedi. Ngobrol dong. Tolong. Hai. Halo. Halo. Hai hai hai. Masuknya gak ngagetin kan ya? Enggak. Gak ngagetin. Oke. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah apa kabar? Baik. Eh kita itu baru bertemu pertama kali di acaranya SCTV ya? Iya olahraga. Lo mau tanding waktu itu kalau gak salah. Gue mau interview. Terus gak jadi Wak. Gak ada waktu kan? Tapi gue tuh udah tau. Lo tuh udah lama banget tau. Lo tuh kan dari umur 13 tahun ya katanya? Iya 13 tahun. Emang udah jadi presenter olahraga dulu? Apa? Main sinetron? Enggak. Gue tuh sebenernya cukup kecemplung sana sini sih. Jadi pertama modeling dulu dari umur 9 tahun. Oh cantik ya. Soalnya gak karena kebetulan tante gue kerja sebagai salah satu redaksi majalah anak. Jadi agak epotisme tuh. Apa itu. Gue masuk dulu di majalah. Terus abis itu ikut pemilihan kawanku. Oh cantik. Pada masanya kan banyak banget kayak gitu kan. Baru dari sinetron. Enggak. Enggak gue kawanku. Kalau udah menang satu gak boleh yang lain kan soalnya waktu itu. Oke oke. Dan di majalah gue ke sinetron. Sinetron lumayan betah lama. Beberapa tahun. Terus ada tawaran untuk jadi presenter olahraga. Gue cobain. Dan ternyata lebih menyenangkan buat gue. Dibanding main sinetron. Dibanding main sinetron. Dibanding main sinetron. Kan lebih kata main sinetron strippingnya. Iya sih. Tapi dari segi waktu. Sebenernya lo udah bisa masuk di presenting stripping. Itu lebih enak lagi. Dalam seharian lo bisa 2-3 program. Oke. Gitu. Jadi kayak lebih menantang. Gak ketemu sama suasana yang sama. Gak ketemu orang yang sama. Apalagi zaman dulu sinetron tuh panjang-panjang kan. Jadi bisa lo satu tahun panjang ketemunya dia-dia lagi. Dia-dia lagi gitu. Iya-iya. Tapi menang-dia di belakangan adalah gue tuh sempat ngeliat lagi di eksplore. Tiba-tiba lo kayak lagi. Gue gak tau deh down. Atau ada masalah gitu ya. It's all about your mom. Iya. Kenapa? Karena gue bingung banget. Kenapa? Ada apa? Permasalahan intinya. Jadi banyak orang salah kaprah mengira ini masalah uang. Kayak core of the problemnya itu adalah uang. Padahal bukan. Padahal apa? Core problemnya adalah truth. Kejujuran. Oke. Karena mungkin udah banyak yang tau juga. Kemarin tuh kan gue sempat akhirnya ke beberapa TV. Gue confess tentang masalah gue sama nyokap gue. Oke. Kenapa gue confess? Karena gue merasa udah buntu banget waktu itu. Ini masalah yang udah berjalan bertahun-tahun. Bukan cuma sekali ketahuan. Terus gue langsung meledak. Oke. Buka ke TV tuh enggak. Jadi udah terjadi sejak gue kecil sebenernya. Kecil tuh berapa range ya? 15 tahun? 15 tahun mungkin ya. Yang mana gue gak minta pada saat itu. Karena kan gue emang masih tinggal bareng-bareng. Terus gue juga. Ya pada saat itu memang gue bekerja buat keluarga gitu. Gue orang paling tua. Gue punya dua adik sambung. Yang mana gue pun bekerja ya buat siapa lagi. Kalau bukan buat keluarga gue pada saat itu. Terus gue nikah umur 23 tahun. Oke. Di situ gue mulai meminta sama keluarga gue untuk boleh ya. Mulai dari sekarang jadi kita lebih profesional. Dalam artian gue tetep kerja. Ada bagian yang gue kirimkan untuk keluarga. Ada bagian untuk nyokap gue sebagai manager. Oke. Tapi ada juga bagian yang memang buat gue nih. Oke taruh. Berarti nyokap lo itu manager lo dari dulu? Manager dari dulu. Dari umur 13 tahun sampai terakhir kemarin umur 27. Oke. Berarti kan dari lo 13 tahun nih ya. Sampai umur lo 23. Sekarang udah mau 28. Tapi nyokap lo kerja profesional. Ngatur uang lo. Ngatur schedule lo. Pro gak? Sebagai manager. Manager mengandalkan semua bahkan. Jadi kayak keuangan. Schedule. Gue tuh dulu bener-bener tau. Mingguan gue hari Senin kemana. Selasa kemana. Rebu kemana. Udah gue jalanin aja. Oke. Jadi gue gak pernah nanya kayak soal pembayaran. Tawaran ini fee-nya berapa. Kenapa lo gak nanya? Cairnya kapan. Karena gue gak merasa perlu. Oke. Karena gue merasa ya waktu itu mindset gue adalah gue kerja buat keluarga. Oke. Selama gue bisa bantu memprovide keluarga gue. Yaudah nyokap gue tau lebih baik daripada gue. Oke. Gimana ya gue kerja dari 13 tahun kan. Iya. Yang mana lo dikasih 100 ribu juga. Apa sih anak 13 tahun gue apa sih? Gitu kan. Pada masanya. Udah gitu jaman gue. 100 ribu udah dapet banyak barang lagi kan. Iya. Jadi gue gak pernah mempertanyakan. Karena gue tidak merasa perlu gitu. Oke. Sampai pada akhirnya lo mempertanyakan itu kenapa? Karena pada saat gue udah menikah. Itu tadi gue bilang. Gue minta untuk boleh gak? Setelah gue menikah. Gue akan tetep kerja. Tapi kita lebih transparan. Jadi ada bagian gue. Ada bagian keluarga gue. Bukannya gue lepas sepenuhnya. Udah ya bunda berarti gak jadi manager ya. Gue kerja sendiri gitu. Enggak. Jadi tetep beliau sebagai manager. Manager gue pun tetep akan kasih persenan untuk keluarga gue juga. Jadi hanya perbedaannya di transparansinya aja. Selama gue minta. Boleh gak gue punya rekening sendiri? Karena selama ini rekening untuk gaji. Itu dipegang sama nyokap gue. Oke. Jadi semua uang tuh terkumpul dari rekening yang dipegang nyokap lo. Lo percaya gak? Gue sampai umur 23 aja. Gue gak pernah punya yang namanya uang jajan bulanan. Gak pernah. Gak pernah itu karena lo gak mau. Apa pas lo minta gak dikasih? Gue gak mau. Karena yang ditanamkan ke gue. Dari gue kecil adalah. Kalau kamu punya pandangan tentang uang. Kamu ngerti tentang gaji kamu berapa. Kamu ngerti kamu bikin punya kemampuan untuk cari uang sendiri. Kamu akan berubah. Itu mindset yang selalu ditanamkan. Oke. Berubahnya jadi gimana pun. Gue sempet detik ini gak ngerti. Maksud berubahnya tuh gimana. Oke. Jadi emang dari dulu gue tidak pernah mempermasalahkan dan gak pernah nanyain. Ada berapa nih uang hasil kerja gue? Lo gak pernah nanya tuh. Bahkan uang jajan aja kan biasanya gue kuliah. Anak kuliah tuh udah pasti punya uang jajan bulanan kan? Pasti dong buat makan. Gue gak pernah. Lo gak pernah minta. Nah aku mau duit buat ini dong. Kalau gue mau hang out. Atau misalnya gue mau beli sesuatu. Gue izin. Kayak gue inget banget waktu itu gue mau beli lensa kamera. Harganya 3,5 juta. Gue bilang. Bun mau beli lensa. Oh yaudah. Jadi per tanggal gue izin minta itu. Kerjaan berikutnya akan dipotong 3,5 juta untuk gue beli lensa gitu. Jadi gak ngambil dari tabungan. Jadi gue gak pernah tau. Jadi tabungan gue tuh berapa. Timbul masalahnya dimana? Pada akhirnya masalahnya dimana? Pada akhirnya masalahnya timbul setelah gue menikah. Oke. Dan bukan karena gue di brainwash. Seperti komentar netizen ya. Yang beranggapan. Ini karena dia nikah sama orang yang gak tepat gitu kan. Oh gue gak tau. Baik banget. Oh soalnya suami lu mau beri brainwash lu untuk. Blah-blah gitu ya. Iya karena memang baru muncul masalah setelah gue menikah kan. Padahal muncul masalahnya itu adalah. Karena setelah gue menikah. Kita sudah ada perjanjian terbuka. Memang tidak ada hitam di atas putih. Tapi sudah ada omongan secara formal. Bahwa gue menikah gak bawa uang speser pun. Rumah yang udah dibeli. Mobil yang udah dibeli. Semua gue tinggalin buat keluarga gue. Gue mulai dari nol. Gue numpang tinggal. Di rumah kosong punya tante gue. Tanpa bawa furnitur apapun. Gak bawa apa-apa sama sekali. Bener-bener pure. Abis gue nikah sama suami. Rekening gue dari RPN0. Rekening baru pula. Karena rekening yang lama gue tinggal buat keluarga kan. Lu gak bisa dong. Eh kok gak gue dini. Lu. Lu nikah. Akhirnya lu jadi RPN0. Lu gak bawa apapun. Gue gak bawa apa-apa. Tapi itu kan kerjaan. Hasil kerja keringet lu. Tapi gue gak mempermasalahkan. Karena. Ya itu tadi. Gue merasa sebagai anak sulung. Yang mana. Gue masih punya dua adik sambung. Mereka sekolahnya juga masih panjang. Binjangnya masih. Gue lupa waktu itu SD atau SMP ya. Yang paling tua. Mereka masih punya. Orang tua gue masih punya banyak tanggungan. Jadi buat gue yaudah gak apa-apa. Yaudah. Hasil kerja lu. 10 tahun lebih. Tinggalin aja. Di nyokap lu. Lu gak masalah. Masalah gimana dong? Setelah gue menikah. Itu tadi. Gue minta ada perjanjian. Berarti beda ya sekarang. Ada bagian gue. Ada bagian keluarga. Nah ternyata setelah gue menikah. Pembagian itu pun tidak dilakukan. Kenapa? Jadi sempet ada masanya gue tuh. Dapet stripping. Salah satu stasiun televisi. Reality show. Angkanya lumayan. Gue taunya itu udah. 6 atau 7 bulan. Pembayaran gak masuk. Gue sampe marah. Kepihak televisi. Gue marah ke orang talentnya. Gue pertanyakan. Gimana sih gue shooting tiap hari. Tapi kok gajinya gak masuk. Blah blah blah. Pas dicek. 3 bulan lunas. 3 bulan lunas. Sesuai dengan. Perjanjian kita dengan televisi. Tapi nyokap gue bilangnya itu gak masuk. Oh. Gitu. Jadi gue. Oke oke oke. Iya itu. Sumber permasalahannya. Akhirnya lu. Nanyakan nyokap lu gak? Dia nanya. Itu kan kejadian sekali gak? Satu kali. Kejadian satu kali. Angkanya cuma puluh nih. Kejadian sekali. Gue coba konfrontasi. Ya. Dia mengaku. Memang gak pernah ngeles selama ini. Mengaku. Mengakunya apa? Iya. Bunda ambil katanya. Untuk keperluan ABCDE. Oke. Yang mana disitu. Jujur aja gue pun mempertanyakan. Kenapa sih gak jujur aja. Kalau misalnya emang ada kebutuhan ABC. Selama ini. Mau ada keperluan apapun. Mau pinjem. Mau minta. Gue gak pernah nolak. Dan untungnya gue gak pernah ganti handphone. Jadi semua masih ada. Masih ada. Si archive chatnya tuh masih ada. Setiap kali keluarga gue butuh apapun. Gue semua sekarang gak pernah nolak. Karena gue tipe orang yang percaya. Kerjaan kayak kita ini kan. Kamen gue ya. Dateng dan pergi. Iya. Kita gak bakal bener-bener tau. Berapa lama kita bisa bertahan gitu. Jadi pegangan gue adalah. Selama keluarga gue ngeridoin. Insya Allah rezekinya ada. Itu pegangan gue dari dulu. Bagus banget. Jadi gue gak pernah. Yang namanya nolak. Tiap kali keluarga gue butuh apapun. Sampai gue tuh pernah. Mau dipinjem sekian. Gue cuman ada sekian. Gue minjem duit. Suami gue dulu. Tapi gue bohong. Karena gue malu. Kalau gue bilang itu buat. Keluarga gue. Oke. Karena kan gue punya. Bokap sambung. Yang masih bekerja juga. Daripada muncul pertanyaan gue. Sampai bohong sama suami gue. Segitunya banget gue bila-bila in. Ketahuan lah. Alasannya buat kebutuhan. Oke. Tetap lanjut lagi tuh. Kerja lagi normal. Beliau tetap sebagai manajer. Rekening gue juga tetap. Kembali dipegang lagi. Gue gak minta cek apa-apa. Gue gak minta kartu. Gue gak minta ubah rekening. Enggak sama sekali. Tetap berjalan normal. 2020 gue punya anak. 2021 dia masuk rumah sakit. Di umur yang belum setahun. Bahkan masih bulanan. Anak lo. Anak gue. Anak gue. Karena itu kan pandemi. Dan bayi pandemi itu lebih sensitif. Sama virus dan segala macam kan. Dia masuk rumah sakit. Posisinya itu gue. Alhamdulillah banget. Tidak terdampak pandemi. Karena kerjaan, endorsean, social media jalan banget. Oke. Lo ngerasain gak sih? Di tahun-tahun itu endorsean memang kenceng banget kan. Banget. TV memang tidak terlalu berjalan. Karena gue udah lama ngilang. Setelah gue melahirkan kan. Tapi alhamdulillah gue gak ngerasa terdampak. Karena gue tiap hari tuh ngerjain konten. Oke. Tapi gak satupun cair ke gue. Jadi sempat ada fase. Gue tuh hampir satu tahun. Atau bahkan satu tahun lebih. Gue gak terima gaji. Kata nyokap gue. Alasannya karena pandemi. Jadi perusahaan mengutamakan. Untuk bayar gaji-gaji. Dari karyawannya dulu. Jadi gue pun ya mau protes juga gimana. Dengan catatan semua pekerjaan. Mau nawarinya langsung ke gue. Gue pasti lembar ke nyokap. Nyokap yang handle. Jadi tepokannya antara nyokap dan klien. Anak gue masuk ke rumah sakit. Posisinya gue sama suami tuh. Kita bagi-bagi ya. Karena kan kita sama-sama bekerja. Jadi suami gue tuh untuk cover. Kebutuhan rumah tangga. Mulai dari kayak listrik. Makanan. Terus belanja apa makanan. Anak gue butuh apa. Butuh apa tuh semua dia. Nafkah gue juga ada dari dia. Tapi untuk tabungan emergency. Harusnya tugas gue. Oke. Yang benar. Karena menurut gue kan gue juga kerja. Jadi gue mau ada andil. Betul. Jadi tabungan kayak emergency. Tabungan gede kayak misalnya kita mau liburan. Atau anak gue mau masuk sekolah. Tabungan gede kan tuh gue juga harus ada andil. Oke. Itu yang gue kira ada di rekening gue yang dipegang nyokap gue. Oke. Ini rekening yang dari jaman bahla itu ya? Enggak. Beda lagi. Karena pas gue nikah kan gue bikin baru nih. Oh lu bikin baru. Gue bikin baru. Tapi dipegang nyokap lagi? Dipegang nyokap lagi. Dengan alasan. Karena kan ada persenan-persenan. Nanti kalau misalnya cairnya pas kamu lagi nyetir. Pas kamu lagi syuting. Persenan-persenan ini lama di transfernya. Nyokap lu minta berapa persen sih? 30. Dari hasil syutingan lu atau endorsean? Setiap apapun itu pekerjaannya. Oke. Jadi misalnya gue syuting kayak sama nih. Sama-sama lu gini kan. Ada 30%. Oke. Atau misalnya gue endorsean di Instagram. Ada 30%. Oh. Jadi semua bentuk pekerjaan. Reason-nya bikin rekening baru. Tetap di nyokap lu. Alasannya karena supaya kalau ada yang cair. Yang mana kan cair kita gak pernah tahu kapan kan. Dia bisa langsung memilah-milah transferannya. Oke. Alasannya itu ya. Oke. Dan kadang kan gue kalau Instagram tuh ada juga persenan dari. Gue ada tim lagi nih. Buat social media. Gaji mereka harus gue transfer pada saat uangnya cair dong. Nah kenapa dia pegang nyokap? Alasannya supaya bisa langsung transfer ke mereka. Jadi gak ketunda. Kalau misalnya gue lagi syuting. Atau gue lagi ngapain. Itu gak ketunda. Oke. Karena kalau nyokap kan 24 jam. Ada handphonenya. Dan selalu aktif gitu kan. Oke. Terus. Anak gue masuk ke rumah sakit itu. Emergency money gue gak ada sama sekali. Karena gue belum pernah. Gue gak gajian itu kan yang gue cerita. Ketika telfon nyokap? Gue telfon nyokap gue. Oke. Ditawarin sama nyokap gue. Pinjem aja mau bunda mau gak? Aku pinjem. Duit Anda kemana? Dia bilangnya belum ada yang masuk. Oke. Karena pandemi. Oke oke. Terakhir kan kamu syuting pas sebelum kamu hamil kak. Kata gitu. Oke. Kalau TV emang udah lama banget gue gak syuting. Tapi dari endorsean apa segala macem. Itu katanya belum ada yang masuk. Sama sekali. Katanya belum ada yang masuk. Oh katanya ya. Oke. Atau kalau gue potong. Yang sebelumnya lagi kemana? Yang lu dari umur 16, 17, 18, 19 itu kemana? Sudah jadi hak mereka sih. Jadi gue emang gak minta kesini. Oh iya sorry. Karena kan gue udah kasih tau. Emang itu udah lu lepas dengan ikhlas ya? Oke. Dengan rekening baru ini. Itu tuh gak ada. Dia bilangnya RPN 0. Katanya. Gak RPN 0. Dia bilang ada tapi gak cukup. Mau pinjem gak? Nah yaudah. Disitu. Maksudnya mau pinjem? Iya jadi nyokap gue nawarin. Mau pinjem aja gak? Dari papa dan bunda. Gitu. Yang mana niat itu baik banget menurut gue pada saat itu. Gue sampe. Wah gue semen nangis. Nangis. Bener-bener nangis lah. Karena posisinya. Gue kerja. Bener-bener gue sering ninggalin anak gue. Sama babysitter. Terus dia masuk rumah sakit. Terus gue gak bisa bayar. Yang mana mungkin kalau gue gak kerja. Gue ada. Kebersihan anak gue. Segala macem bisa lebih terjamin sama gue. Itu pemikiran gue kan. Jadi gue merasa. Udah mah gue ninggalin anak gue. Terus sekarang anak gue kenapa-napa. Gara-gara gue tinggalin gue gak bisa bayar. Aduh. Gak enak banget kan. Gak enak banget. Dan orang banyak banget bilang. Itu kan tanggung jawab suami. Oke. Suami gue memang ada waktu itu. Bisa akhirnya bayar. Pake full duit suami gue. Tapi gue sebagai ibu yang bekerja. Yang mana gue kerja tuh gue ninggalin anak gue. Gue merasa. Harusnya ini jadi tanggung jawab gue juga. Sebagai konsekuensi gue ninggalin dia. Iya gak sih? Iya banget karena lo yang kerja. Lo bukan di rumah tangga yang di rumah. Bener. Kecuali kalau misalnya gue full di rumah. Gue ada selalu buat anak gue. Terus gue serahkan ke laki gue untuk. Kamu handle semua ya. Ini kan gue ninggalin. Dan dia pun mengizinkan gue untuk bekerja. Jadi gue pun pengen punya andil. Udah keluarga gue tawarin pinjaman. Tapi gue akhirnya gak ambil. Bayar pake tabungan suami gue. Yang mana itu agak sedikit merusak flow keuangan juga. Karena kan harusnya tabungan gede-gede ada di gue gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi udah tuh terbayar. Udah anak gue sehat lagi. Beberapa bulan kemudian. Suami gue merasa. Ini kayaknya gak mungkin deh. Kalau kamu udah berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun. Satu tahun begini gak dibayar. Itu kayaknya gak mungkin. Coba. Dia coba tanya. Kebetulan dulu suami gue kerja di salah satu. Selain televisi. Jadi dia punya koneksi ke beberapa anak-anak. Anak televisi. Jadi dia tanya. Bisa gak tolong di trace nih pembayaran. Ternyata udah dibayar. Ternyata udah. Dan dibayar itu ya seperti kejadian sebelumnya. Tiga bulan lunas. Sesuai perjanjian. Oke. Berarti sebenarnya lu tahu dong nyokap lu ada yang gak beres. Berarti ini ada yang gak beres dong nih. Iya. Lu gak pernah kayak ngajak makan, ngopi. Kayak mah ini kayak ada yang gak beres deh. Gue pas saat akhirnya ketahuan. Diambil lagi buat yang kedua kalinya. Gue langsung dateng bahkan ke nyokap gue. Kita ketemu langsung gak pake nunda. Gak pake via telepon. Ketemu. Gue tanyain dulu bahkan. Gue tuh tipe yang selalu tanya. Ini ternyata begini. Kenapa? Terus gue diem. Gue dengerin dulu penjelasannya. Apa penjelasannya? Penjelasannya pada saat itu. Keluarga gue memang dulu bokap gue sempet. Bokap sambung gue sempet pindah ke Buton. Untuk mulai usaha. Buton? Bau-bau selalu sih. Istri gue kan orang situ. Oh iya. Iya. Jangan-jangan. Tapi soalnya Buton tuh rat banget. Sangat kenal misalnya. Bau-bau kan? Iya, gue bau-bau kan. Gue udah pertama kali juga sih denger kota itu. Semenjak gue married. Ada tuh kota itu. Ada, ada. Pindah tuh ke sana dulu. Ke Buton. Ke sana. Untuk sebuah program. Gue gak tau ini apakah program proyek pemerintah atau apa. Pokoknya kayak pengadaan jalan tol dan apalah. Berangkatlah ke sana. Terus tiba-tiba keluarga gue yang lain menyusul juga. Tapi itu singkat. Gak nyampe setahun kayaknya. Nyusul terus pulang lagi ke sini. Nyokap lu juga ke Buton? Nyokap gue juga. Bahkan rumah yang gue kasih, mobil, segala macam dijual. Untuk mereka berangkat ke sana. Tanpa gue tau, tanpa gue seenggaknya diajak diskusi deh. Kayak. Tapi kan lu gak masalah katanya. Gue gak masalah. Tapi maksud gue gini. Adik gue pada saat mereka pindah itu. Sekolahnya. Ya gimana ya. Gue bukan yang membandingkan apa gimana. Dari yang tadinya di Jakarta Selatan. Sekolah bagus. Sekolah yang swasta. Terus mereka pindah ke sana. Culture shock kan. Maksud gue adalah kenapa sih adik-adik gue gak disini aja dulu. Sama nenek gue yang udah tua kan. Ngikut tinggal juga. Gue bantu jagain. Kalau misalnya nyokap mau nemenin bokap di sana gak apa-apa. Tapi seenggaknya rumah yang udah gue beli ini. Mereka masih bisa tempatin. Ini rumah lu yang beli juga ya? Kenapa? Rumah yang gue tinggalin. Yang gue tinggalin buat mereka kan. Iya. Oh akhirnya ada adik-adik lu pada cabut ke sana. Pada dibawa ke sana. Ya culture shock dia langsung gak bisa ngopi-ngopi ini dong. Itu yang gue khawatirin tuh pada saat itu. Oke. Salah satunya si culture shock ini kan. Tapi oke lah. Karena akhirnya itu dadakan juga sudah final. Gue gak tau. Gak diajak diskusi sama sekali. Mereka pindah ke sana. Nah ternyata pas ketahuan ada ngambil uang ini. Mereka udah balik lagi ke Jakarta kan. Gak sampai setahun kan waktu itu di sana. Baru cerita. Katanya di sana usahanya gagal. Oke. Terus harus membayarkan sejumlah uang. Iya. Ratusan juta bla 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 bla. Yang again menurut gue. Kalau terbuka. Gue juga pasti akan mengupayakan. Gue pasti akan ngasih. Jadi lu ngobrol sama nyokap lu? Atau sama bapak sambung lu juga? Bertiga. Gue, nyokap gue, bapak sambung gue. Suami lu gak ikut? Enggak. Karena pada saat itu dia masih merasa. Uang kamu bukan urusan aku. Iya iya iya. Jadi silahkan kamu urusin selesain. Apalagi itu manajer gue, nyokap gue. Jadi dia dari dulu gak pernah sama sekali mau tau. Duit gue ada berapa. Gue kerja gaji berapa. Suami gue tuh bener-bener kayak. Udah lo kerja. Yang penting lo seneng. Udah silahkan. Kok kalau istri gue mau tau banget ya? Duit gue berapa gitu. Dicek-cek gitu. Gak tau. Mungkin karena menteri keuangannya bini lo kali. Kalau gue masing-masing soalnya. Oh lo masing-masing ya? Gue masing-masing. Gue pun gaji dia. Lo gak tau kan? Dia, gue tau gaji dia berapa. Kita udah dari awal bikin perjanjian. Dia setor ke pos-pos berapa. Buat rumah tangga berapa. Selama gue butuh apapun dia bisa provide. Gue gak masalahin. Mau dia ada tabungan sendiri kek. Apa kek? Kali ini masalah kalau bini gue. Kayak ini bukan bini gue ya? Suara-suara ini ada di lu ya? Oke, oke. Setelah bang dari buton. Ini kan udah mulai intens dong. Pasti perasaan hati lo juga udah mulai gak enak dong. Gue jujur gak pernah ada curiga sama sekali. Ibu mereka balik dari buton aja. Baliknya juga dadakan bener-bener gombrang-gombrang. Tiba-tiba udah balik di Jakarta lagi. Mobil dijual. Masa lo gak bete sih? Jujur, ini bener-bener ya. Demi Allah nih gue tuh gak ada rasa kayak gimana sih gitu gak ada. Sama sekali. Enggak, gue cuma menyayangkan. Kalau gue bilang gue gak menyayangkan bohong. Gue bilang ke suami gue. Sayang banget ya, mana itu rumah dijual-jual murah banget. Karena cepet harus laku. Gue coba bilang gitu doang. Oke, oke. Terus ntar kalau misalnya nanti mereka pindah lagi ke sini. Tinggal di mana ya? Terus sempet nanya kayak gitu. Iya, bener-bener. Terus sempet nanya. Akhirnya pas balik ke sini, sempet bareng dulu sama gue. Di rumah lo, bareng suami lo? Oke. Jadi rumah gue ini pun, tadi kan gue numpang tinggal di rumah tante gue yang kosong. Akhirnya gue beli. Gitu. Dan itu pun belinya pun juga permintaan dari orang tua gue. Karena dulu si tante ini banyak membantu nyokap gue. Oke. Alhasil kayak gue harus ibarat kata membalaskan budinya lah gitu. Padahal waktu itu gue belum siap. Kalau boleh jujur gue belum siap beli rumah. Tapi karena permintaan orang tua gue, ya gue niatin gue beli nih rumah. KPR. Akhirnya. Jadi udah tuh. Pada saat balik dari butuh, mereka tinggal di situ bareng-bareng. Terus gue sempet kena COVID. Bertiga. Gue, anak gue, dan suami gue. Akhirnya pada pindah nih ke apartemen. Oke. Sampai akhirnya terjadi sih ketahuan kedua ada penipuan itu. Perempuan? Penipuan. Oh penipuan. Penipuan yang kedua itu. Oke. Yang gue bilang, anak gue masuk rumah sakit terus uang gue gak cukup itu ya. Ternyata diambil uangnya. Memang benar. Ngaku lagi. Dia bilang, karena di butuh itu ada kegagalan usaha. Oke. Harus bayar, bla 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 bla. Tapi again, yang gue permasalahkan adalah kenapa gak jujur. Oke. Karena kalau mereka jujur, gue pasti akan membangun. Dan tuh semaksimal yang gue bisa. Tapi at the same time, gue juga tetep akan nyisihin barang 1-2 juta. At least. Dari gaji gue untuk tetep gue punya tabungan emergency. Kalau kayak sekarang, gue gak punya emergency money. Karena uang gue diambil sepenuhnya. Terjadi apa-apa sama anak gue yang juga tanggung jawab gue. Gue gak bisa provide. Gue gak bisa bantu. Iya, iya. Adil gak menurut lo? Menurut gue enggak. Karena lo kerja. Makanya. Kayak dulu. Dan lo udah tau uang lo ada berapa. Kepake buat apa. Karena uang gue ya. Karena uang gue ya. Dan dulu tuh gue kerja oke lah. Gue 100% buat keluarga gue gak masalah. Gue gak punya anak. Sekarang saat gue udah punya anak. Gue juga punya andil. Gue juga punya tanggung jawab. Ini bukan tanggungan bapaknya doang. Bukan. Bisa. Dan anak lu ini kan juga cucunya nyokap lo dong. Bisa. Mungkin suami gue menanggung semuanya. Kan pada akhirnya yang bilang bisa. Tapi. Gue. Masa gue yang kerja. Dari pagi sampai pagi. Masa gue gak bisa ngasih apa-apa buat anak gue. Gitu loh. Iya, iya. Itu yang gue sedih. Itu baru ketahuan kedua. Abis ketahuan kedua ini pun tetep gue gak. Gue gak mau memberhentikan beliau sebagai manajer. Sebagai pengurus administrasi. Enggak. Tetep lanjut. Ambil sehari ini? Enggak. Ini yang kedua. Oh yang kedua kan? Yang rame ini yang ketiga. Jadi gue tiga kali ditipu Nat. Itu yang kedua tahun 2021. Yang kedua? Itu ratusan tuh udah angkanya. Ratusan? Ratusan. Oke. Yang kedua itu rumah sakit. Rumah sakit. Anak rumah sakit. Yang ketiga? Ratusan. Yang ketiga baru bulan Juli kemarin. Bulan Juli kemarin banget. Bulan lalu dong? Jadi gue kerja syuting jalan. Kampen jalan. Udah gak pandemi kan? Udah bisa syuting-syuting apa segala macem. Mirip-mirip lagi nih kasusnya. Tiap kali gue ada kerjaan endorsan. Atau kampen social media. Sama brand yang angkanya gede. Kok gak masuk-masuk ya uangnya? Kok gak cair-cair? Sampai 8 bulan. Ada yang setahun. Harusnya udah gak bingung dong. Kan lu udah pernah ngalami itu 2 kali? Mungkin di hati kecil gue. Gue udah rasa takut untuk mengkonfrontasi. Kenapa? Karena gue posisi gue-gue yang uangnya diambil aja. Setelah konfrontasi itu masih banyak masalah-masalah yang posisinya jadi kayak gue yang durhaka gitu loh. Banyak perkataan-kataan yang nyakitin hati gue. Dan bikin gue trauma sejujurnya. Dari keluarga gue. Bilang gue perhitungan. Katanya bilang gue durhaka. Karena perhitungan sama orang tua. Dan nanyain uang. Karena itu uangnya lu. Tapi dari dulu treatment itu yang emang gue dapetin. Oh oke. Jadi gimana ya gue. Gue gak tau. Gue gak pernah cerita ke orang kan sebelumnya. Tentang masalah ini. Karena gue merasa. Dari kecil gue sudah ditanamkan pemikiran bahwa memang. Udah lu nurut aja orang tua lu tau yang terbaik. Kalau lu nanyain sesuatu. Atau lu meragukan keputusan orang tua lu durhaka. Udah gitu intinya. Jadi sampe kejadian yang ketiga ini pun. Jujur aja ya. Suami gue tuh udah ngebaca. Dia udah bilang. Kok kamu kempen lama banget sih cairnya. Terus tiap kali cair. Lu tau bentuk cairnya gimana. Setoran tunai. Jadi gue gak bisa trace. Itu transferan dari siapa. Perusahaan mana tuh gue gak bisa trace. Karena setoran tunai semua. Setoran tunai. Dan setoran tunai itu kayak gue kerjain. Bulan ini. Terus nanti cairnya setahun kemudian. Cairnya dalam bentuk setoran tunai. Yang mana kalau kata suami gue. Ini perusahaan jaman sekarang. Apalagi kerjaannya social media. Gak bakalan ada setoran tunai. Iya, iya, iya. Gak bakalan ada waktunya. Iya, 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 iya. Dia udah bolak-balik ngasih kode gitu loh. Ke gue untuk coba deh cek. Coba tanya. Coba apa. Tapi gue sama sekali tidak menggubris. Karena menurut gue. Udah dia kan udah dua kali ketahuan. Gak mungkin lah. Oke. Kalau misalnya ternyata gue nuduh. Atau gue nanya. Dan gue salah. Ini makin-makinan. Gue gak gak. Gue capek mental gitu. Gue udah gak kuat banget. Gue bisa ambruk bener-bener. Oke, oke. Abisnya yang ketiga itu ke gap lagi. Ke gap laginya. Gara-gara gue punya tim. Buat social media. Terus gue lagi taktokan sama dia. Tiba-tiba keluar lah omongan bahwa ternyata tim gue. Tiga tahun ini juga gak dibayar. Tim lu tuh maksudnya karyawan lu? Iya. Jadi gue punya. Bukan karyawan sih. Lebih seperti kerjasama lah ya. Oke, oke. Dia tuh kayak bantu. Untuk konten. Storyline. Terus dia juga yang bantu untuk taktokin sama klien. Oke. Itu gak dibayar juga? Itu gak dibayar sama nyokap gue. Udah tiga tahun. Hah? Udah tiga tahun? Udah tiga tahun. Karena kita kerjasama udah lama. Jadi hampir tiga tahun lah itu gak dibayar. Nah itu padahal yang nganyakan lu. Eh, nyat kok gak dibayar sih? Gue pun sampe bilang. Kok lu gak ngomong sama gue? Tapi memang. Dari gue umur tiga belas tahun sampai sekarang. Gue umur dua puluh lapan. Dua puluh tujuh lah ya. Kan kemarin Juli. Gue tuh tidak pernah ada komunikasi langsung sama siapapun yang bekerjasama dengan gue. Harus lawat nyokap gue. Jadi tadi aja nih. Kayak tim lo reach out ke gue. Gitu gue harus lempar ke nyokap gue. Gue gak bisa nih kayak sekarang sama tim lo langsung tek-tokan. Oke hari apa, kenalan gitu gak. Harus lewat nyokap gue. Oke. Termasuk sama tim gue sendiri. Apa-apa harus ke nyokap gue. Oke. Jadi gue tidak boleh ada akses ke mereka. Dengan alasan untuk menjaga kelas. Supaya orang taunya kamu ada manager. Terlihat lebih berkelas. Bukan kamu yang handle sendiri. Tapi ternyata itu hanya. Ternyata itu salah satu upaya supaya gue gak ada akses untuk menanyakan. Kalau lagi ada masalah-masalah kayak gini. Iya, iya, iya. Bahkan karyawan yang kerjasama gue itu pun dia sama. Dia bilang aku tuh gak enak mau nanya ke kamu. Soalnya kan apa-apa selalu sama bunda. Oke, oke. Dan parahnya lagi. Tiga tahun dia gak dibayar itu. Gue masih ada sibuk t-shirtnya kalau lo mau liat. Nyokap gue tuh ternyata pake nama gue. Untuk? Ke tim gue. Jadi bilangnya udah cair nih. Campaign kerjaan Instagram endorsean lah. Sebut aja gitu. Udah masuk cair. Misalnya kayak 10 juta. Bagian mereka 3 gitu. Itu jadinya gue sama nyokap gue gitu. 3 juta mereka ini gak ditransfer. Nyokap gue bilangnya maaf banget ya. Cita pinjem dulu. Soalnya Cita ada utang yang harus diselesaikan ke bank. Tiap bulannya sekian. Oke. Terus nanti ada lagi yang cair. Misalnya kayak 15 juta. Bagian mereka 4 juta. Nanti dulu ya. Soalnya Cita lagi renovasi rumah. Jadi kalian nanti dulu ya dibayarnya. Hitung khas bon aja. Oke, oke, oke. Jadi nama gue yang dipake. Oke. Sampai total hutangnya. Sampai dengan saat ini. Itu udah ratusan juta. Total hutang lo ke tim lo? Ke tim. Ratusan juta. Dan ratusan juta itu atas nama gue. Karena di chatnya selalu Cita ada kebutuhan ini. Cita ada kebutuhan itu. Suster anak gue aja sampe di bawah-bawah. Bilangnya lagi sibuk cari suster nih. Soalnya suster infalkan mahal. Jadi Cita pake dulu ya uangnya. Oke. Padahal gak pernah. Oke. Terus akhirnya menyelesaikannya gimana setelah lo tau? Berarti lo sekarang jadi punya utang dong ke tim lo? Itu alasan kenapa. Akhirnya gue. Mungkin yang lo liat di eksplore ya. Gue dateng ke TV-TV. Karena gue harus mengklarifikasi supaya gue tau. Ada berapa sih utang atas nama gue di luar sana? Ada berapa? Dari yang satu orang itu ratusan. Ratusan juta. Terus ada lagi usahanya nyokap gue. Yang pake nomor rekening gue atas nama gue. Itu ada jutaan juga. Oke. Terus ada lagi anak iklan dari tahun kapan. Yang ternyata belum dibayar juga. Agency mana gitu ya? Agency mana. Ada beberapa yang udah ngelapor ke gue. Jadi banyak kan yang netizen mempertanyakan. Apa sih faedahnya di umbar-umbar aib ke publik gini? Bukan umbar aib. Tapi gue pengen melunasi utang-utang atas sama gue. Yang gue gak pernah tau sebelumnya. Menurut gue orang sini tuh aneh juga ya. Maksud gue kayak ini tuh bukan umbar aib lagi. Mungkin emang aib ya. Mungkin emang aib. Mungkin emang aib. Tapi lo kan gak punya no way out gak sih? Maksud gue lo ngomong juga udah gak bisa. Tapi gue juga harus tanya reasonnya sih. Kenapa tiba-tiba lo? Kan lo kan dari tadi ceritanya lo sabar. Gue gak apa-apa net. Gue it's okay gue ini. Kok tiba-tiba apa trigger lo sampe? Ah gue cerita ah. Capek gue. Karena sekarang ada anak gue. Dulu ibaratnya gue. Taruh lah misalnya gue dicurangi atau apa. Atau apa gue belum punya anak. Jadi tanggungan diri gue ya cuma diri gue sendiri aja. Gue bahkan gak mikirin suami gue kan. Ibaratnya kayak yaudah dia ada penghasilan. Gue ada penghasilan udah. Tapi sekarang ada anak gue. Yang mana gue sama suami pun udah berkomitmen. Kita gedein dia bareng-bareng. Gak hanya dari kitanya ada buat dia. Tapi gue pun mau sebagai orang tua yang bekerja. Gue mau ada chip in sesuatu buat dia. Dan gongnya lagi adalah. Kayaknya gue kasih liat aja ya. Apa-apa? Kalo gue boleh jujur. Gue tuh. Ini podcast pertama gue kan. Dari kemarin gue menolak beberapa podcast. Karena gue udah merasa. Udah selesai gitu ya. Gue udah merasa udah selesai. Terakhir gue ke TV itu. Gue kira. Utang-utangnya udah ketahuan semua. Jadi udah. Gue udah dial down. Gue udah diem. Ternyata baru minggu lalu. Gue dapet kabar lagi. Bahwa di luar hutang yang ratusan itu. Tim gue pun ada yang dikasbonin. Dengan alasan anak gue. Gak ngerti. Jadi pada saat anak gue masuk rumah sakit. Tahun 2021. Kan akhirnya gue bareng. Sama sekali gak ngambil pinjaman dari orang tua gue kan. Tapi fotonya. Yang gue share ke grup keluarga. Tetep dipake sama nyokap gue. Untuk kasbon. Ke orang. Ini gue bacain ya. Ini foto tangan anak gue lagi di infus. Gak tau keliatan apa enggak. Ini tangan anak gue. Yang mana gue motret ini aja. Gue nangis. Karena ini pertama kalinya anak gue masih rumah sakit kan. Pertama kali dia dirawat. Pertama kali gue ngeliat dia di infus. Gue gak pernah ngeliat dia di infus. Bahkan dia lahir aja dia gak pernah di infus. Dutung bentar. Sorry. Ini cek dari nyokap gue. Ke salah satu tim gue. Akhirnya dirawat tadi subuh bep. Panas muntah kejang. Kasian banget. Maaf banget sebelumnya. Cita tanya. Apa bisa bantu Cita kasbon. 3 atau 5 juta. Dari tiap. Pembayaran suatu brand. Jadi gue disansor aja ya. Nanti kalau udah cair. Langsung dilunasin dari situ. Thanks banget ya. 3 sampai 5 juta. Terus ada lagi foto lagi berikutnya. Nih. Ini foto gue share ke grup keluarga doang. Tuh anak gue lagi dirawat. Lagi masuk rumah sakit. Nih. Lagi di IGD. Karena dia emang demam kejang. Terus. Ada lagi disitu. Punten banget. Udah ada kabar pembayaran belum? Kalau boleh. Tolong. Cita dibantu kasbon 1 juta. Selalu pakai nama gue. Soalnya besok Cita ada yang harus dibayar 28 juta. Padahal udah kukasih juga sebagian. Tapi masih kurang. Yang itu bullshit. Bullshit. Gue gak pernah. Demi Allah. Satu hal yang gue bisa pastiin banget ke lo. Adalah gue gak pernah minta uang sama keluarga gue. Sama sekali. Gue gak pernah minta uang sama mereka. Gak pernah. Karena gue tau banget. Beban bokap gue tuh. Bokap sambung gue udah besar. Anak-anaknya juga. Masih pada sekolah. Jadi gue gak pernah. Pernahnya minta uang sama sekali tuh. Gak pernah. Oke. Ada lagi. Beb maaf ya. Cita nanya. Kalau si brand. Paymentnya minta DP. Diurusin boleh gak? Lagi ada perlu. Kemarin soalnya abis bayar DP rumah. 450 juta. Itu gak ada. Itu bullshit juga. Gak ada. Oke. Dari kemarin minta uang sama papanya terus. Malu katanya. Oke. Pakin sama gue. Oke. Gue kurang paham. Waktu anak lo di info. Sakit. Blah-blah-blah itu. Itu. Dalam rangka apa ya. Nyokap lo itu. Maksudnya gue gak apa-apa. Mau minjem uang dari orang. Yang bukan untuk anak lo juga. Bukan. Buat anak lo juga. Iya makasih. Gak kok aman. Kok gitu? Udah cukup nangis-nangisannya. Bahkan gue gak ngerasain. Uang kas bone itu gak nyampe ke gue. Dan gak dilunasin juga. Ntar lo. Anak lo gak sakit? Nih. Lo payment untuk biaya rumah sakitnya? Jadi kan. Uang gue pribadi gak cukup kan? Uang lo gak cukup nih. Gue gak cukup. Terus gue tanya. Katanya minjem aja sama bokap sambung gue. Terus gue tolak. Akhirnya gue bilang sama laki gue. Gue gak ada nih. Emergency money-nya ternyata belum cukup. Sorry banget. Gak sesuai sama ekspektasi. Gue kira udah cair. Ternyata belum. Karena gue gak pernah nanya kan. Sorry gue potong. Kalau ada netizen yang tadi lo bilang. Terus kemana peran suami lo? Kok apa-apa lo? Anak lo sakit? Kebalik. Karena justru. Sakit itu kategorinya apa? Emergency kan? Kita gak pernah tau kan. Emergency tabungan. Tugas gue. Justru itu satu-satunya tugas gue di rumah tangga ini. Oke. Jadi tugas gue itu adalah di rumah tangga. Tabungan kayak buat jangka panjang. Sama emergency money. Hari-harinya mah mau gue belanja. Mau listrik. Ngisi listrik abis. Atau apa-apa. Itu laki gue semua. Nampah gue juga. Dari suami gue. Oke. Jadi nyokap lo masih. Ani serba. Entah sorry. Berarti nyokap lo masih mengeksploitasi lo dan anak lo. Untuk minjem duit. Iya. Dapet gak ditanggap lo? Dapet ditransfer. Jadi kas bon-kas bon 5 juta, 3 juta, 4 juta, 1 juta. Itu sering banget ke orang-orang mengatasnamakan gue. Itu yang gue sepertilah. Itu tadi nyokap lo Whatsapp ke siapa ya? Minjem duit ke siapa aja tuh? Ke tim gue. Dengan alesan katanya. Kenapa tim lo masih diutangin? Nah itu dia. Makanya tim gue juga kelewat baik. Nih gue sebut aja ya. Kak Monik kelewat baik. Dia gak pernah cerita ke gue. Dia gak pernah nagih. Dia kasih kasih kasih. Karena emang ini bukan kerjaan utama dia. Jadi ini side jawabannya dia sebenernya. Ini pertanyaan penting banget sih. Terus pada intinya kan lo pasti BT dong sama nyokap lo sekarang. Perasaan lo pasti ada BT-nya dong. Udah anak lo sakit. Udah dari dulu. Blah-blah-blah. Nah pertanyaan gue. Buitnya tuh buat apa sih? Yang ketiga kalinya dia buat banyak lagi kan. Yang ketiga kalinya. Oke. Yang pertama ada usaha dibutuhkan gagal. Itu kedua. Itu kedua yang pertama itu. Yang pertama kebutuhan adik-adik. Kebutuhan adik-adik. Nah yang terakhir ini deh. Yang terakhir ini mau ngapain ya? Yang terakhir. Ini anak lo udah sakit loh. Ini untuk apa lagi? Yang terakhir ini masih sama alasannya. Apa ya? Karena harus bayar uang investor. Ada usaha gagal. Katanya gitu. Yang mana gue gak pernah tau bener apa enggaknya. Kenapa lo gak pernah nanya? Kayaknya udah mulai bohong deh lo. Nah itu dia. Gue gak bisa untuk kayak gitu. Ini bukan durhaka ya? Cuma gue kalau digini mulu. Masa sih lo masih. Lo ngerti gak sih? Iya gue paham. Gue bego banget pasti. Di mata orang-orang gue bego. Dan banyak juga kalau yang bilang kayak gitu. Kayak lo lagian bodo banget. Lo udah umur 28 tahun. Lo udah millennial. Ibaratnya bukan gen Z lagi. Terus lo masih gak paham. Untuk memanajikan keuangan lo sendiri gimana. Ya karena. Itu tadi. Gue merasa sejak gue kecil. Gue selalu ditanamkan pemikiran bahwa. Lo percaya aja ke orang tua lo. Oke. Tentu lo tau yang berbaik. Oke. Tapi kan you got your own family sekarang. You got kid. You got husband. Harus lo urus. Masih sama. Kalau gue tanya. Gue nanya nih. Dulu tuh pernah gue nanya payment aja. Kok ini belum ditransfer ya Bun? Oh itu panjang lebar. Bahkan sempet ada kata-kata dari nyokap gue. Makanya kalau mau rezekinya lancar. Sholat yang bener. Oke. Padahal ternyata udah masuk. Tapi diambil sama nyokap gue. Jadi gue selalu dibenturkan. Sama tembok agama. Dan durhaka. Durhaka ya. Dua itu yang paling maut ya. Jadi kayak rezeki. Rezeki kamu tuh ada di kita. Ibaratnya gitu. Selalu nyokap gue bilang gitu. Kalau misalnya kamu. Menyakiti perasaan saya. Kamu terus-terusan nanyain ini. Nanyain itu. Itu nyakitin hati saya lo. Ntar rezeki kamu gak lancar lo. Dan lo percaya itu ya? Gue percaya itu mas. Karena seperti yang gue bilang. Itu udah ditanamkan dari dulu ya. Kerjain kayak gini juga pegangan gue adalah. Kalau keluarga gue meredui. Ya insya Allah rezekinya ada. Itu mindset gue dari dulu. Yang bagus. Sebelang bentongnya gue sholat. Gue adalah orang yang. Gue gak minum. Gue gak pernah minum alkohol sama sekali. Oke gue sholat memang masih bolong-bolong. Tapi gue orang yang masih taat banget. Sama beberapa norma-norma agama lah. Yang bagus. Jadi itu yang. Gimana ya. Gue gak mau menuduh. Tapi gue ngerasa jadinya kayak. Kok jadi senjata ya malah ke arah gue gitu. Selalu kalimat-kalimat agama itu yang dibenturkan ke gue. Kalau opini gue sih menurut gue itu senjata maut sih. Kalau udah bawa agama. Bawa durhaka. Dan endingnya. Kayak lo mau bales apa sih sebagai anak. Mau kemana lagi. Kalau udah digituin. Iya. Oke. Setelah lo speak up kayak gini. Apa tadi terjadi antara hubungan lo dan orang tua lo? Nyokap lo terutama. Gue minta untuk jaga jarak dulu kan. Kemaren. Dan gue bilang. Jadi total yang beliau ambil dari gue. Terhitung dari gue nikah sampe sekarang tuh M-M-an. M? M. M. Karena kalau boleh jujur. Kemaren gue sempet. Karena kan ada utang ke tim gue itu kan. Yang hampir ratusan juta. Lu bayarkan gak akhirnya? Gue akan membayarkan. Gue lagi dalam proses. Gue lagi dalam proses. Karena gue mulai dari nol lagi. Gue mulai dari nol lagi. Per. Ini gue buka aja ya. Per ini kan Agustus ya. Per Agustus ini rekening bank gue nol lagi. Jadi gue mulai dari nol lagi. Karena lo harus bayar tim lo dulu semua. Karena gue mau bayar tim gue. Terus yang kemarin-kemarin. Uang yang gue kira ada di rekening buat gaji itu kan. Ternyata pada saat gue akhirnya minta kartu dan cek. Yang satu BRI RP 0. Bank satu lagi ya 50 ribu disisainnya. Jadi gak ada sama sekali gaji gue. Padahal lo udah lunas semua. Jadi per Agustus rekening gue dari nol lagi. Terakhir ketemu nyokap lo kapan? Ketemu langsung pas gue tanya itu sih. Eh enggak enggak enggak. Besokannya. Karena pas gue konfrontasi ketiga. Penipuan ketiga. Tuh kan masih belum mau jujur kan. Masih bilangnya ina inu ina inu ina inu. Lo tadi tunjukin gak semua chat lo ke nyokap? Yang ini gue baru tau minggu lalu kan. Jadi gue tuh itulah. Pada saat gue konfrontasi. Gue minta. Gue cuma minta. Boleh jujur gak? Suami gue juga sampe gitu. Bun ini sebelum kita pulang ada lagi enggak yang mau disampaikan. Karena konfrontasi ketiga itu gue cuma tau. Gaji gue gak dibayarin. Dan tim gue ada diutangin. Udah itu doang. Gue belum tau kalau ternyata di atas utang itu masih ada cash bond lagi. Masih ada usaha yang transparan yang kerekening gue. Tapi gak amanah. Jadi ninggalin utang. Terus masih ada agensi yang belum dibayar. Itu gue belum tau sama sekali. Tapi tetap tidak dibuka saat itu. Oke. Akhirnya. Pada saat gue tau. Ya gue merasa. Ya sampe kapanpun kayaknya gue gak akan dapet kejujuran ini. Jadi udah. Dan setelah lu speak up kayak begini. Nyokap lu gimana? Whatsapp lu gak? Kamu ngapain? Gue gak tau deh. Gak ada sama sekali. Tapi gue. Tapi nyokap lu tau dong? Tau tau tau. Gue minggu lalu pun Whatsapp dia. Gue minta maaf lahir dan batin. Gue sampaikan alasan gue kenapa. Lu kalau mau baca juga boleh. Jawabannya tetap pada akhirnya kayak gue yang menghancurkan dan ngejahatin dia gitu. Dengan lu confess ke orang-orang gitu? Iya. Jawabannya bahkan. Bahkan ya. Jawabannya apa? Gue minta maaf. Eh kalau gue boleh tau ya. Jawabannya apa? Aduh apa ya spesifik. Tapi malah lu yang minta maaf. Gue minta maaf. Emang sengaja niat gue Whatsapp adalah gue mau minta maaf. Dalam rangka apa ya lu minta maaf? Kan lu yang ditipu. Karena gue speak up, karena gue tau banget tetap meskipun ibarat kata gue bener pun. Pasti orang tua gue tersakiti dong. Jadi gue tetap minta maaf sama nyokap gue. Oh oke oke. Gue tetap merasa gue perlu untuk minta maaf. Tapi nyokap lu pernah minta maaf gak? Kalau lu yang tersakiti selama ini. Kayak mama minta maaf ya, mama bohong. Pernah gak? Kalau untuk bohong enggak. Jadi jawabannya selalu cuma, iya aku tau aku salah. Tapi aku ngelakuin ini buat keluarga. Tapi gak pernah ada say sorry dari nyokap lu. Personally sorry kayak maaf ya selama ini. Bunda udah salah sama kamu. Itu gak pernah. Jadi permintaan maafnya selalu adalah. Aku tau aku salah. Tapi aku ngelakuin ini buat keluarga. Buat hari adik. Oke oke oke. Is that an apologize? Gue merasa itu. Gue gak pikir so sih. Ya gue gak tau ya. Itu kan keluarga ya. Tapi itu yang terbaik yang gue dapat sih. Kalau dari orang tua gue itu udah yang terbaik. Mungkin yang bisa gue dapat. Oke oke. Pada saat lu yang minta maaf itu balesannya adalah. Masih gak enak juga. Iya. Bentar nih gue mau cari dulu. Soalnya nomornya ada banyak. Nomor beliau tuh udah wadah ini. Lo kalau mau baca. Boleh banget gak masalah. Malah gue tuh dikirimin beberapa rekening. Dia minta bantu tolong transferin. Karena masih ada utang-utang yang. Masih ada utang-utang yang belum dilunasin. Karena gue ada kata-kata. Kalau misalnya ada butuh bantuan. Buat adik-adik atau apa. Gak apa-apa kabarin aja insya Allah aku bantu. Gue bilang gitu. Terus setelahnya malah pada saat gue minta maaf itu dikirimin. Banyak banget gitu. Jadi bukannya gue gimana ya. Maksudnya gue sedikit mengharapkan dengan ini tuh. Setidaknya dia bisa kayak. Iya bunda ngerti atau apa gitu. Ternyata itu gak gue dapetin juga. Iya. Sorry. Peran bokap sambung lu ada gak disini? Peran dalam pengambilan uang. Ada. Oh ada. Ada. Peran dalam pengambilan uang ada juga. Justru kalau gue boleh jujur. Kalau bunda, ibu gue. Gue merasa. Oke lah. Terlepas dari bener atau salah. Mungkin beliau punya hak untuk melakukan ini. Karena gue adalah anaknya. Gue darah dagingnya. Oke. Iya kan. Mungkin orang beranggapan gak gitu juga lah. Harusnya. Mungkin ya. Tapi kalau menurut pandangan gue. Gue sih beranggapan begitu ya. Iya. Tapi dari sudut pandangan gue. Gue masih memaklumi. Kenapa dia mungkin tega. Karena ya gue anaknya. Tapi kalau bapak sambung gue. Gue sangat-sangat kecewa. Dan gue justru malah sangat-sangat marah sama dia. Karena setelah akhirnya dicek mutasi. Rekening yang gaji gue. Yang dipegang sama orang tua gue. Itu transferan misalnya masuk nih. 30 juta gitu. Bawahnya 20 juta. Ditransfer lagi ke Diki Soeharto. Bapak sambung gue. Bawahnya lagi. 15 juta. Eh 10 juta. Masuk ke rekening Diki Soeharto. Bank yang lain gitu. Jadi dia. Tidak mungkin tidak tahu. Gaji gue lari masuk ke rekening dia. Dan disini gue sangat kecewa. Bawahnya sama beliau. Adalah. Beliau adalah orang yang sangat gue respect. Gue sangat hormatin. Sampai sebelum penipuan ketiga ini aja. Gue tidak pernah menyalahkan dia. Padahal secara logika. Harusnya anak-anak dia itu jadi tanggung jawab dia. Bukan tanggung jawab gue. Iya dong. Harusnya. Tapi gue tidak pernah. Tapi dia jobless apa dia kerja? Dia kerja. Oke. Yang gue kecewa adalah. Gini loh. Gak tahu ya. Mungkin netizen akan menganggap gue perhitungan atau apa. Tapi setelah gue berkali-kali ngalamin kayak gini. Gue jadi ngerasa. Ini orang ya. Maaf ya gue. Gue lagi di fase. Soalnya masih belum. Untuk nyokap gue. Uang apa segala macam. Gue udah bisa ikhlas. Tapi untuk apa yang dilakukan bokap sambung gue. Jujur gue belum bisa ikhlas. Karena. Ibarat kata gue kenapa kerja di umur 13 tahun. Itu karena dulu nyokap gue ditipu. Punya bisnis. Sampai akhirnya tabungan kesedot abis. Bokap dan nyokap sambung. Eh nyokap dan bokap sambung gue tuh tabungan kesedot abis lah. Akhirnya gue harus kerja. Supaya gue tetap bisa sekolah. Supaya rumah kita tetap ada. Supaya tetap ada penghasilan. Karena mereka pada saat itu bener-bener abis-abisan. Oke. Oke gue kerja. Lahir adik-adik gue. Gue tetap bantu. Provide atas segala macam. Ini berarti adik sambung lu juga dong? Adik sambung. Adik sambung. Gue bantu. Mereka ada kebutuhan apa. Mereka mau sekolah. Mereka butuh gadget atau apa. Ipad. Meskipun sebenernya bukan tanggung jawab gue. Tanggung jawab siapa? Bokap sambung. Gue gak sambung gue kan. Harusnya setelah kita udah. Sama-sama besar. Maksudnya gue sudah di umur 17 tahun. Ya harusnya dari dia setidaknya ada omongan dong. Iya dong. Terima kasih atau apa-apa. Itu gak pernah sampai detik ini. Terus udah ada kejadian kayak ginipun. Gue tau dia terlibat. Gue tau dia juga ada transferan-transferan yang masuk ke dia. Dia tidak ada mohon minta maaf. Satu kali pun sama gue gak ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bahkan nyokap gue itu masih ada omongan itu tadi kan. Aku tau aku salah tapi. Bokap sambung gue sampe detik ini gak ada sama sekali omongan itu. Cuma diem. Lo gak pernah ketemu ya? Sama bokap sambung kayak bertiga. Dia kali konfrontasi gitu ada. Tapi dia hanya diem aja. Maksudnya diem tuh udah diem. Diem. Gak ngomong apa-apa. Cuma diem. Lo tuh bukan tipe orang yang tembak gitu ya. Lo terlibat ya kalau gue sih gitu ya. Gue. Karena jujur aja gue gak. Gimana ya gue gak konfrontational kan orangnya. Kan lo punya data semua. Orang tata-tanya ke lo kok. Pada saat konfrontasi itu gue belum pegang. Karena gue pada saat ketahuan ketiga kali kan gue gak langsung ngecek mutasi kan. Baru besokannya yang gue bilang hari keduanya baru gue ketemu lagi tuh. Oke. Jadi gue baru pegangnya saat itu. Karena gimana sih. Lo lagi gue lagi kecewa banget. Gue lagi ngeblank. Pokoknya gue cuma tau gue ditipu. Gue dikecewain. Udah gue temuin mereka. Tidak mendapatkan jawaban. Baru kemudian besoknya suami gue lebih kepala dingin. Dia bilang yaudah minta kartunya. Kita kebang. Minta cek mutasi. Biar tau kerugiannya berapa. Blah blah blah. Jadi baru di hari kedua. Setelah gue ketahuan ditipu untuk yang ketiga kalinya itu. Dan dari situlah baru ketahuan. Oh transferannya ada ke si bokap diri gue. Beti sekarang semua udah putus hubungan nih. Lo udah gak pernah Whatsapp nyokap lo? Gue putus hubungan sih enggak. Karena gue gak ngeblok kan. Kayak anytime. Dan gue juga bilang kan. Tadi ada di chat gue. Kalau misalnya masih butuh bantuan. Buat adik gue atau apapun. Gak apa-apa kabarin aja. Tapi kan. Tapi kan seenggaknya sekarang uangnya gue yang manage. Jadi bukan 100% ke beliau lagi gitu loh. Tapi gue tetep masih akan bantu buat adik gue. Kemarin Sabtu sampai. Ini ada ya Pak Rabu ya. Sabtu sampai Selasa adik gue nginep di rumah gue. Oke. Adik yang cewek. Karena di rumah tidak ada makanan. Tidak ada wifi. Dan lain-lain. Dan bokap-nokap gue gak ada di rumah. Jadi mendingan sama gue kan. Oke. Oh complicated juga ya. Oke oke. Aduh sedih. Oke. Bingung kan. Bingung. Gue pun posisi bingung. Gue gak mungkin lepas tangan. Dan gue tidak akan lepas tangan. Karena masih ada adik-adik gue. Gue kasihan. Oke. Jadi sebenarnya. Aduh ini agak sensitif lagi. Jadi sebenarnya. Menurut lu ngokap kandung lu. Dan bokap sambung lu tuh. Di hidup dalam kesulitan ya. Sebenarnya. Gue gak tau. Karena mereka rumah. Ya kalau dia gak bisa bayar wifi. Dia gak bisa bayar itu. Gue harusnya bisa nangkep dong. Tapi gue tidak tau. Apakah itu. Suatu kesengajaan atau tidak. Karena gini loh. Dia ngambil. Maksudnya uang yang diambil dari. Gue. Kerugian dari gue aja tuh. Terhitung dari. Gue nikah sampe sekarang. Itu udah ememan. Dari beberapa bulan terakhir. Itu banyaknya. 6 bulan terakhir aja udah ratusan. 400 sekian. Terus belum lagi. Yang dihutangin tim gue. Itu udah gede banget kan. Gede banget. Uangnya kemana. Itu yang gue bingung. Uangnya kemana. Bisa adik-adik gue sekolah gak dibayar. Terus wifi aja gak dibayar. Rumah ngontrak sekarang. Itu uangnya kemana. Jadi gue bingung. Tapi kalau lo ketemu mereka berdua. Nyokap kandung lo. Dan bokap sambung lo itu. Lo ngeliat gaya mereka. Head on. Apa biasa aja. Ada sempet ada masanya. Pada saat. Ngambilin uang gue. Sempet ada masanya. Mereka sering staycation. Tiap minggu berduaan. Oke. Sempet kayak. Sering lah makan-makan di restoran. Iya. Tas masih branded. Oke. Masih. Masih. Jadi. Kayak. Aduh gue bener-bener gak mau. Terdengar seperti suuzon. Tapi. Faktanya memang seperti ini ya. Jadi kayak. Ada siklusnya tau gak sih lo. Tiap kali. Ketawan nih. Terus nanti beberapa bulan. Kelihatan kayak. Maaf ya susah. Gitu. Terus nanti balik lagi ke siklus awal nih. Gaya hidupnya balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Jadi kayak gue. Gue tuh bingung banget. Iya. Karena dulu. Ini kan udah ketiga kali kan. Ketawan pertama kali gitu. Kelihatan sederhana dulu. Terus nanti perlahan. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Ya ternyata karena ketawan. Ngambilin uang lagi. Terus ketawan sederhana lagi. Naik lagi. Gaya-gaya lagi. Beli tas ini itu. Apa segi olah macem. Ketawan sederhana lagi. Gitu jadi kayak. Siklus yang terus-menerus kayak gitu. Iya. Tapi perasaan lo jadinya gimana dong hari ini. Ke nyokap dan bokap sambung lo. Perasaan gue. Untuk nyokap gue merasa. Case close. Untuk masalah ini. Case close. Gue gak akan menagih. Karena menurut gue. Yaudah lah. Yaudah lah. Buat apa juga. Kan ya seperti gue bilang tadi. Masih ada adik-adik gue kan. Tanggungan mereka gitu. Jadi buat apa gue nagih. Gue udah ikhlasin uangnya. Buat pihak-pihak yang dihutangin juga gue. Beberapa gue udah bayar. Belum semua emang. Karena gede banget. Jujur. Sementara gue udah reno lagi gitu kan. Tapi untuk bokap sambung gue. Karena sampai detik ini. Tidak ada kata maaf. Tidak ada apa. Ya gue sih belum bisa memaafkan ya. Kalau gue jujur. Karena kasarnya gini. Beliau dateng ke hidup gue. Gue terima dengan baik. Yang mana gue harus jadi tanggung jawab dia. Karena dia menikahi ibu gue. Tapi di saat orang tua gue jatuh. Gue bantuin mereka. Gue tidak pernah perhitungan. Gue bantuin. Gue gak pernah nuntut dia untuk. Ya papa kerja dong. Itu gue gak pernah sama sekali. Gue bahkan gak pernah nanya kerjaan bokap gue. Karena gue takut menyinggung perasaan dia. Sama sekali gue gak pernah nanya. Anak-anak dia bahkan gue bantu. Gue nikah aja. Gue gak bawa apa-apa. Semua aset gue serahin. Buat dia. Yang mana sebenarnya itu kan bukan tanggung jawab gue. Iya bener banget. Itu kan sekarang sudah menjadi keluarga dia. Kepala rumah tangannya kan dia gitu. Iya. Terus gue diambilin uangnya juga. Dia tahu. Dia juga tetap diem aja. Jadi gue merasa kayak. Lo. Kok jahat banget ya gitu maksudnya. Antara beliau tuh terlalu cinta. Sama nyokap gue. Sampai apapun kesalahan nyokap gue. Mungkin dia tidak mengingatkan. Atau dia tidak menginformasikan salah benarnya. Atau ya. Maaf banget. Jatuhnya jadi kayak. Emang. Karena diringankan kali ya. Jadi udah deh gini aja. Kalau ke anak lu. Kan itu ngebut-ngebutnya cucunya nyokap lu ya. Gimana? Kan dia harusnya happy ya. Gue hamil gak ada yang nyelamatin gue. Orang tua gue. Jadi gue nikah. Gue izin mau nikah. Waktu itu nyokap gue marah. Alasannya kan kerjaan. Masih muda lah apalah-apalah. Tapi akhirnya gue nikah. Alhamdulillah kerjaan tetap ada kan. Bahkan gue malah sibuk banget tuh. Realty show itu. Si katakan putus kan panjang banget tuh. Udah. Gue hamil pun. Oh iya katakan putus ya. Iya. Akhirnya putus beneran. Coy. Jalan dong itu. Kocok temen gue udah dikadu gak? Jalan putus. Oh iya iya. Dan kemudian. Terus gue tuh nikah gak langsung punya anak. Karena gue takut. Gue gak mau punya anak waktu itu. Oke. Gue takut anak gue harus mengalami apa yang gue alamin dulu. Oke. Kesulitan keuangan. Gue gak bisa provide. Tapi segala macem. Jadi gue sama suami. Sama-sama berprinsip. Sampai uang kita bener-bener cukup. Kita bener-bener siap. Dari segi mental. Finansial. Fisik. Baru kita punya anak. Jadi hampir 2 tahun. Gue pake KB. Baru kemudian gue lepas KB. Mutusin tuh. Karena gue merasa. Oh udah nih. Gitu. Udah saatnya. Abis lu copot KB lu ngapain tuh? Apa? Ini kita ntar jadi beda nih. Paling mana nih. Oke. Ntar musiknya E. Udah nih. Akhirnya gue hamilan. Itu pun gue gak bilang sama nyokap gue. Karena gue tau banget. Responnya akan seperti apa. Gue tau. Gue udah memprediksi lah. Dan bener aja. Setelah gue copot KB. 6 bulan apa 5 bulan gitu. Baru gue hamil. Gue infoin. Dia marah sama gue. Kok gue makin gak nangkap sama nyokap lu? Ya sorry banget. Karena menurut dia. Kenapa? Menurut dia. Bukannya kalau itu. Kalau dicuci itu nyokap. Malah jadi twisting ya. Kan gue gak bisa kerja takutnya. Kalau gue hamil. Gue gak bisa kerja. Gitu. Jadi umumannya pun sama waktu itu. Kayak. Kenapa sih gak dibikirin panjang. Kamu tuh karirnya lagi bagus. Blah blah blah. Padahal. Kenapa gue akhirnya memutuskan hamil. Ini juga setelah pertimbangan yang sangat-sangat panjang. Orang artikel aja tuh ya. Di internet. Perhentian panjang. Kok cerita kira-kira orang. Akhirnya hamil. Dikiranya gue gak bisa hamil-hamil. Padahal emang gue yang nunda. Emang lu kabin. Saking gue mikirnya. Saking gue pikir panjang. Dan lu gak shock lagi tuh. Begitu tanggapan nyokap lu. Kenapa hamil sih gitu. Udah biasa kayanya. Gue share di grup keluarga. Yang ngucapin selamat. Grup keluarga itu ada semua ya. Ada nenek, adek-adek. Terus ada bokap sambung, ada nyokap gitu. Yang ngucapin selamat. Semua. Kecuali bokap sambung dan nyokap. Ini tuh gak. Malah ya gitu tanggapannya. Wah gila. Gue pancret. Dan gue detik banget sama adek sambung gue yang cewek kan. Dia pun bilang kayak. Bunda bilang ke aku. Katanya nanti jangan kayak kakak ya. Apa-apanya gak dipikir-pikir panjang. Blah-blah. Jadi gue tuh sering di belakang tuh sering dipentokin gitu. Sama adek gue. Termasuk kayak kabar gue hamil aja tuh jadi bahan omongan. Dibilangnya. Ntar gimana orang karir lagi bagus. Blah-blah. Padahal itu udah sesuatu yang gue pikirkan matang-matang. Dan gue 25. 25 udah lumayan lah. Lumayan banget. Untuk hamil punya anak tuh menurut gue udah cukup ideal. Iya, iya. Dan they're not happy malah ya. Iya. Baru happy-nya ya setelah. Dan lu sedih gak? Oke kalau masalah money lu gak apa-apa deh nak. Kalau masalah itu lu sedih gak? Gue nangis. Gue nangis. Tapi ya suami gue untungnya dari awal gue nikah. Gue udah bilang bahwa keluarga gue agak beda nih. Dalam artian agak nyentrik lah. Gue udah bilang gitu ke dia. Jadi dia beneran gue ngomong gitu ke dia. Bahasanya lucu banget agak nyentrik ya. Serius. Dia masih inget. Gue selalu bilang keluarga gue agak nyentrik nih. Jadi lu siap-siap aja. Karena gue tau emang keluarga gue tidak konvensional. Sementara keluarga dia bisa dibilang picture perfect. Orang tuanya masih utuh. Gak ada perceraian. Iya, iya. Kakak-kakaknya juga kuliah di luar lah. Apalah gitu. Jadi kayak beda banget lah sama keluarga gue. Jadi gue merasa. Gue perlu ngasih tau nih gambaran keluarga gue beda ya. Iya. Biar gak ada unsur kaget. Hah? Gitu ya. Nah untuknya karena gue udah pernah ngomong. Jadi pas gue sedih atau apa-apa. Dia selalu kayak. Ya udah sih. Enggak sedih-enggak sedih kan emang tau kayak gimana. Iya, iya. Kalau mau nangis ke aku aja. Tapi gak usah kecewa ke mereka. Karena kan biar gimana pun kamu gak bisa merubah apa yang sudah menjadi tabiat watak dari seseorang. Apalagi yang umurnya tuh udah puluhan tahun gitu. Iya, iya. Suami gue selalu bilang gitu. Oke nih. Makanya last question gue deh. Terus apa yang pengen lu harapin untuk kehidupan lu ke depannya? Lu kan anak udah punya ya. Berarti cucu juga dari nyokap lu udah ada doangnya. Kerjaan lancar. Suami lu oke gitu loh. Apa? Lu ingin memperbaiki hubungan lu dengan nyokap lu? Atau lu ingin uang lu kembali? Atau lu ingin? Ah gak tau deh. Apa lu ingin gini-gini aja gak usah berhubungan? Tapi kan sedih juga ya. Gue untuk saat ini. Karena gue ngerasa masalah ini bikin gue capek mental banget. Banget. Gue udah ngeri aja capek. Gue tuh sampe sempet ngalamin menstruasi dalam sebulan beberapa kali. Saking gue stresnya. Oh itu ngaruh ya? Itu ngaruh-ngaruh banget. Siklus itu kan. Itu saking gue stresnya. Gue ngerasa kayak gue gak bisa mengambil stres lagi. Jadi cara terbaik untuk gue saat ini adalah gue menjaga jarak. Dengan nyokap kandung gue. Dengan bokap sambung gue. Tapi gue tidak memutus hubungan. Gue tidak pernah ngeblok akses untuk menghubungi gue. Tapi mungkin for the timing gak ketemu dulu aja. Keluarga gue kayak seperti yang gue bilang. Adik gue masih nginep di rumah gue. Gue masih tonton sama nenek gue. Kirim-kirim foto anak gue juga. Itu cicitnya dia kan. Gue tidak membatasi akses apapun sama sekali. Tapi gue hanya butuh menjarak dari orang tua gue dulu aja. Nyokap lu. Eh lu membatasi gak kalau nyokap lu pengen ketemu cucunya? Gak usah ketemu lu deh. Gak ada permintaan sejauh ini. Gak ada permintaan sejauh ini. Gak ada. Gue gak pernah membatasi juga. Sebenarnya. Jadi masalahnya apa ya mereka? Lu penasaran gak? Apa masalahnya? Gak tau ya. Correct me if I'm wrong. Tapi gue sebagai anak. Gue sebagai anak yang akhirnya di umur 28 ini gue baru menyadari adalah gue merasa. Mereka memandang gue sebagai. Mesin uang. Kasarnya mungkin begitu. Tapi gue harus bilang investasi kali ya. Jadi dia merasa. Lu bisa ada disini lu segede ini. Ya karena andil kita gitu. Jadi apapun yang lu raih. Apapun yang bisa lu capai. Ya lu harus prioritasin keluarga lu dulu. Yang mana gue setuju. Gue sangat setuju saat gue belum nikah. Setuju. Tapi saat gue udah menikah dan gue punya anak. Gue punya prioritas yang berbeda. Bahkan di agama Islam pun. Anak perempuan. Itu sudah tidak lagi menanggung orang tuanya. Harusnya saat dia sudah menikah. Oke. Kalau anak laki-laki iya. Oke. Tapi kalau anak perempuan tidak. Alasan. Kalau gue bener jujur. Alasan kenapa sampai detik ini gue masih kerja. Dan masih segetol itu ya. Iya. Kalau kerjanya. Karena buat keluarga gue. Gue bisa aja berhenti kerja sekarang. Ini keluarga yang mana nih? Keluarga besar gue. Oh keluarga besar lu ya. Bukan keluarga lu ya. Bukan keluarga kecil. Oke. Karena gue bisa aja sekarang. Gue berhenti kerja. Gue coba fokus di social media. Ambil endorsean sekali dua kali. Ambil ngurusin anak lu. Suami gue masih bisa provide gue dan anak gue. Oke. Karena kita pun tipe yang hidup sederhana banget Nat. Kayak rumah cukup satu. Gue gak punya kartu kredit. Gue gak pake tas branded. Gue mau liburan aja tuh. Gue nabung dulu sampai lama. Iya. Bukan tipe yang kayak. Identik. Orang kalau selebriti. Atau selebritas. Atau kerja di entertainment kan seperti itu. Tapi gue gak kayak gitu orangnya. Gue lucky banget gitu. Kan yang liburan nyokap lho. Bukup sambung lu. Huss. Jadi gue tuh. Gue tuh. Kalau gue berhenti kerja sekarang. Gue ngambil kerjaan sesekali aja. Itu masih bisa sebenernya. Tapi. Kalau gue berhenti kerja. Yang gue pikirin adalah. Kalau tiba-tiba keluarga gue butuh gue. Kayak dulu. Tiba-tiba minjem sekian belas. Sekian puluh. Apalagi kalau minjemnya tuh beneran ya. Eh sorry. Bukan dulu gak beneran ya. Bener-bener ada yang sakit parah. Nah kecelakaan amit-amit. Lo ngerti kan emergensinya tuh. Kadang malah gak se-emergensi itu sih. Alasannya. Kadang alasan-alasan yang sepele. Tapi kan tetap. Kalau misalnya gue udah berhenti kerja. Terus keluarga gue mau minjem uang. Nominalnya gede. Gue gak mungkin begini ke suami gue. Sementara suami gue aja. Keluarganya itu. Tidak pernah sepanjang kita menikah. Tidak pernah merepotkan dia. Dari segi finansial sama sekali. Dan gue tidak pengen nantinya jadi. Hubungan keluarga kecil gue. Yang gue pertaruhkan. Untuk gue memprioritaskan si keluarga besar gue ini. Gitu. Kalau gue berhenti kerja. Siapa yang bakal provide mereka. Itu yang gue kepikiran sama sekarang. Gue super agree sih. Tapi gini deh. Tanya deh. Kan banyak juga ya. Orang-orang kayak lo mas. Mas gue kayak yang udah jadi. Kerja di dunia kayak kita gini. Dari umur 16, 17, 18, 19. Kalau ada embel-embel. Yang kayak lo alami. Kan lo udah ngalami ini gak enak banget ya. 15 tahun lebih berarti ya. Apa message lo? Kan kalau misalnya kita pakai senjata agama. Durhaka. Gak ini. Menurut gue gak fair juga sih. Kayaknya juga gak segitunya deh. Lo ngerti ya. Harusnya transparan kali bener ya. Dan case ini tuh banyak banget lagi. Di orang-orang kayak kita. Kerjaan kayak gini dari belasan tuh banyak. Karena pada saat kemarin gue speak up. Banyak banget gue gak usah sebutin namanya. Banyak banget artis-artis. Dan dari kecil lo udah berkarir. Semua pada bilang sama. Aku juga yang kuat ya. Sumpah lo. Banyak banget. Lebih dari 15 orang kayaknya. Banyak. Bahkan yang gue pun gak nyangka. Gue ngeliatnya kayak. Loh. Ini kan dia mah kakak-kakaknya. Beken. Apa gitu. Cuma. Siapa sih? Adalah. Adalah. Gue suka dengerin gue. Gue suka dengerin gue gitu. Gak gak. Anak sementron. Anak apa. Anak aku baik banget. Iya. Berarti itu sih pelajarannya buat gue ya. Maksudnya kita gak bisa sih. Kalau agama dipakai buat jurus ini. Dur haknya dipakai buat jurus ini. Yang intinya sebenernya sih ya. Lo sih orang baik banget ya nyet ya. Maksudnya menurut gue. Lo orang baik sih. Kalau gue sih kayaknya udah gak bisa. Kalau udah sekali kayaknya ada. Dan lo gak pernah minta untuk transparan. Lo tunggu sampai 3 kali. 4 kali. Which is good lah. Gue really proud of you. Semoga lo dapet kebaikan. Karena lo orang baik menurut lo. Amin. Semoga. Ya gue berharapnya juga. Semoga bisa jadi. Apa ya. Awalnya lebih baik juga sih. Buat keluarga kecil gue. Gitu. Dengan gue mengikhlaskan semua. Karena. Kalau katu gue pasti lo. Dia pikir-pikir kayak. Ya buat apa juga gue ngejar-ngejar gue nagi-nagi gitu. Karena ya udah kejadian. Belum tentu. Dengan gue nagi-nagi akan memberikan gue ketenangan hati juga. Karena sekarang fokus gue adalah gue pengen tenang. Dan ikhlas kan juga gak gampang nyat. Iya. Ya dong. Dan lo udah mengikhlaskan semua. Anak lo pasti bangga banget sih sama lo. Amin. Kalau gue boleh kasih pesen mungkin ya. Karena gue sekarang juga udah jadi orang tua. Iya dong. Dan dengan kasus ini gue sangat banyak belajar. Apalagi dia memang masuk buku ya ribuan kali ya. Saking banyaknya. Dan ternyata di Indonesia. Kasus kayak gue tuh sangat banyak. Dimana anak yang menjadi tulang punggung. Yang mana gak apa-apa banget. Karena dalam hidup orang tuh emang gak semua yang mulus ya. Setuju. Kita gak bisa milih mau dilahirkan di keluarga apa tuh gak bisa. Setuju. Tapi di saat gue udah menjadi orang tua. Gue tuh berusaha banget gimana caranya. Kita tuh 100% buat anak boleh. Tapi lebih baik lagi kalau buat anak itu 90% aja. 10% nya buat diri sendiri. Buat hari tua kita nanti. Supaya di saat kita sudah tidak bisa lagi beraktifitas. Kita tidak bisa cari uang. Kita gak bisa cari penghasilan. Kita tidak terlalu menggantungkan nasib sama anak-anak kita. Yang kehidupannya justru baru dimulai. Mereka baru akan meniti perjalanan mereka. Mulai keluarga baru. Mereka nanti harus cari tempat tinggal. Mereka harus mikirin anaknya mereka nanti juga sekolah gimana. Kalau bisa sebagai orang tua. Kita harus isihin juga persiapan dana. Supaya kita di hari tua tidak menempatkan mereka dari segi finansial. Itu banget karena menurut gue setiap anak pasti mau bantu orang tuanya. Mau banget gak ada yang enggak. Karena rata-rata yang masuk ke gue pun pesannya kayak gitu. Aku bantuin kak sampai aku stop kuliah lah apa segala macem. Tapi kita sebagai orang tua juga kita harus tahu bahwa anak kita melakukan itu tuh gak mudah loh. Ada perjuangan mereka. Kita harus menghargai perjuangan mereka. Jangan semena-mena karena kalau gak ada guru gak lahir. Terus lo merasa hak anak lo itu 100% hak lo juga. Jangan banget. Terus harapan gue sekarang kalau ditanya. Sekarang lo pengen apa? Gue pengen hidup tenang sama gue pengen nyiapin hari tua gue supaya anak gue gak harus ngerasain apa yang gue rasain. Itu gue gak pengen. Aduh gue masih mau nanya lagi. Oke terus dengan cerita yang kayak begini. Masih ada yang meng-counter lo tuh di komen. Masih banyak. Ini bukan ada banyak? Banyak. Ada yang bilang suami gue mau kondo. Suami lo mau kondo. Karena mungkin dia kerjaannya emang bukan kantoran kan. Kerjaan di TV terus sekarang di agensi. Jadi kan gak pake seragam. Ada yang bilang katanya perhitungan sama orang tua. Padahal setetes air asih ibumu tidak bisa kau gantikan dengan uang ratusan juta pun. Gak ngaruh. Gak ngaruh. Bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Yang ketiga. Terus yang ketiga ada juga yang bilang katanya gue udah ter-brainwash sama orang-orang di sekitar gue. Sama suami gue. Jadinya gue melupakan bahwa dulu gue kerja buat keluarga tuh tulus ikhlas. Kalau sekarang ada pamrihnya. Gue blok. Kalau menurut gue tuh wajar. Bukan wajar sih. Gue blok. Bukan sekarang udah ada anak. Ya of course gue kerja juga sekarang jadi mikirin uang. Karena apa? Karena gue udah ada anak yang jadi tanggungan juga. Kalau dulu 100% gue kasih ke keluarga gue juga gue gak pernah. Itu sih yang paling sulit dipahami ini. Bukap gue juga selalu ngomong sih. Kan gue juga kayak begitu. Gue punya istri, punya anak. Bukap gue juga ngomong. Malah kalau bokap bilang hidup sekarang tuh jauh lebih berat. Jadi good luck. Pokoknya gue kalau sakit gak akan nyusahin lo. Kalau bokap gue malah begitu. Karena hidupnya jauh lebih berat. Lo baru punya anak. Good luck. Karena kan itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi menurut gue itu komen-komen. Itu yang sangat bagus dengan dia sih. Bokap lo termasuk yang. Aduh gimana ya. Pengen banget gue punya bokap kayak gitu. Karena gue juga sama bokap kandung gak komunikasi kayak gitu. Jadi ah. Sedih. Fak lah komen-komen begitu gak usah lo pikirin. Tapi aduh gue seneng banget ya ngobrol sama lo. Thank you ya. Thank you for sharing. Semoga hidup gue semakin enak. Amin. Amin ya Allah. Dan gue masih tetap berdoa. Semoga lo dan nyokap lo juga tetap enak sih. Karena kan biar gue emang lo anak kandung ya kaget. Mungkin juga pengennya seperti itu. Karena gue cuma minta jujur doang. Gue cuma minta mulai sekarang please banget bunda. Gue cuma minta jujur udah itu doang. Kayaknya gak usah bohong-bohong lagi. Gak usah. Gak usah kayak sama anaknya aja tuh ada ego ada apa. Please gak usah. Iya. Karena gue pun sama keluarga gue selalu apa adanya. Gue gak punya duit. Gue apa. Gue selalu jujur terbuka sama keluarga gue. Iya. Jadi gue cuma mengharapkan. Keluarga gue ayo dong please kayak gitu juga. Supaya kita bisa sama-sama jadi rumah putus satu sama lain gitu. Nice. Yes. Nice. Di luar lo mau acting, lo mau punya persona yang berbeda silahkan. Lo worry about pandangan orang terhadap diri lo silahkan. Tapi sama keluarga buat apa sih? Iya gak? Buat apa? Lo tidur ngorok-ngorok dari bayi lo kompol. Bodo amat. Lo udah tau. Iya 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 aduh. Aduh. Apa? Iya lagi? Kenapa? 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 Keluarga apa sih? Iya 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 iya. Bukan kayak siapa lebih sukses, siapa lebih apa kan? Nah iya 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 iya. Kesensi keluarga adalah when you needed someone, kalo ada masalah atau apa lo bisa bertukar pikiran lo bisa mencurahkan isi hati lo. Dan makin tua kita makin, makin nyadar ya cuman ada keluarga lagi ya. Iya iya. Sampai nanti lo tua gitu kan, ya mau siapa lagi temen-temen lo emang iya mau peduli. Iya iya iya. Paling hanya segelintir, itu pun juga belum tentu pedulinya sampai tahap mana dulu gitu kan. Iya 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 iya. Gitu. Thank you ya. Thank you banget, thank you banget. Sama-sama. Good luck, good luck for your life. Sama-sama. Thank you for sharing. Thank you, thank you. Thank you. Thank you.